Ini kita lagi ada di Bandung, di bandung, kota bandung, ya beginilah warung politik, warung jual, warung jual, berjuang, penyanyian, warung jual, di sini orang ngopi, ngopi setiap pasang, setiap hari kumpul orang di sini, orang pedagang, konsumen, dan segala macam, di sini membahas tentang berapa keuntung hari ini, berapa harga barang, gimana situasi harga barang, komoliti, dan segala macam, termasuk ngomong politik di sini. Nah, hadirnya kawan-kawan kita dari Pak Pera, pedagang pembuang Indonesia Raya, anak buahnya Pak Prabowo, anak buahnya Mas Daryono, kita yang kumpul jadi warung-warung begini, warung-warung politik. Nah, inilah dari tempat kumpul kawan-kawan, membahas situasi politik, baik konsumen yang berkunjung ke sini, dari berbagai penjuru kota Bandung, berkunjung ke pasar ini, di pasar Andir, di pasar Andir, jadi ada warung-warung jual seperti ini, jualan, ngobrol, sambil makan, sambil ngopi kita, ngobrol politik. Nah, inilah maknanya warung jual yang ingin kita teratkan di setiap kedai-kedai pasar, komunitas-komunitas yang ada warung-warung perumahan, jadilah warung kita memanfaatkan untuk sosiasi, untuk siraturami, dan untuk membicarakan ke masa depan bangsa. Ada tanggapan tentang warung ini, Kak? Atau... Sesepuh pasar Andir, sesepuh pasar Andir, sesepuh, ketua EPSC kota Bandung, jadi beragam mendiskusikan konflik yang disini. Nah, karena kesibukan berjualan, tapi kita harus untuk politik. Membahas kebingungan harga minyak, kelapaan, persaingan kita yang terus terseret oleh pasar-pasar yang... Pasar-pasar modern, pasar detail, yang semakin hari semakin dekat dengan pasar, itu akhirnya menggerus pasar-pasar tradisional juga. Jadi disini kita berharap bersama sahabat-sahabat juang, para pedagang, ingin memperjuangkan bagaimana regulasi kebijakan pemerintah itu bisa berlihat kepada para pedagang. Amin. Karena kalau bukan kita, para pedagang, siapa lagi yang akan memperjuangkan. Ekonomi Kereta, Pak Merah hadir bergantengan dengan aksi asosial pedagang pasar seluruh di Indonesia. Disini ada Bapak Haji, adik beliau Tengkoh yang mendukung beruntung kami di sini. Yang mudah-mudahan perjuangan kita, kemarin juga saya sudah diskusi dengan Pak Haji Haji, beliau. Kalaulah perlu kita turun gitu ya, ke gedung dewan, kita akan turun. Kalaulah kita harus perlu ke datang ke rumah wali kota, atau perlu ke pendopo, atau perlu ke kantor wali kota, kita akan datang. Kita akan bawa sebanyak-banyak ke padagang, kita perjuangkan nasib kita. Karena kalau bukan kita yang perjuangkan, siapa lagi. Betul, betul, betul. Di warung ini ada membahas situasi politik? Ada, ada ya. Harga minyak aja itu tidak lepas dari politik. Karena semua harga apapun di negara ini itu tidak lepas dari kebijakan politik. Makanya politik itu tidak bisa kita nasibkan, tidak bisa kita kesampingan, karena harga-harga itu ditentukan oleh kebijakan politik. Makanya Pemera hadir di sini melalui DPC Pemera Kota Bandung itu untuk menyadarkan masyarakat bahwasannya pendidikan politik. Masyarakat pedagang, pendidikan politik bagi kita semua itu penting. Karena kalau kita misalnya tidak memiliki kedauhan secara politik, ya ekonomi pun tidak akan bisa kita kena ketahui. Harapan ke Pak Prabowo ke depan? Harapan kepada Pak Prabowo, ya rakyat bisa sejata. Karena semboyan papera itu ketika papera jaya-jaya pedagang sejahtera. Karena tidak ada yang diharapkan oleh masyarakat itu kecuali kesejahteraan. Kesejahteraan. Ini papera ini yang berjualan di pasar ambil. Nah Pak Prabowo ini kita lagi ngomongkrong di warung juang. Nah warung ini berjuang untuk mencari sesuatu nasi kita bawa pulang ke rumah dan berjuang secara politik di sini, diskusi politik. Mungkin kita akan mengunjungi seluruh warung-warung juang yang ada di setiap pasar maupun di setiap pemukiman penduduk. Kita akan asosiasi program-program Pak Prabowo ke depan setelah menang jadi presiden, apa yang harus kita lakukan untuk pasar-pasar jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Ini pasaran ini. Usahat fashion-nya sejauh barat. Sejauh barat. Sejauh barat. Orang garung, orang kasih, jelanjang ke sini. Jadi distribusi fashion di Jawa Barat ini adalah pasar baru. Pasar ini terkenal di Pedangan Timur, khususnya. Jawa Barat ini adalah sebuah sentral fashion terbesar. Terbesar itu. Tapi sekarang dengan online kayaknya. Pasca Covid ini kita harus bangkit, pedagang harus bangkit. Iya, harus bangkit. Pedagang sejahtera. Pedagang sejahtera. Presiden? Pramo. Presiden Pramo, tetap Pramo. Warung Juang ini akan kita terus berdayakan seluruh pelosok negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya kesejahtera itu milik Jakarta saja. Tapi semua provinsi itu harus sejahtera. Dengan adanya Pak Perak. Dan nantinya DPD Pak Perak muda-muda ini ke depan menjadi cerah dan sejahtera untuk penelitian. Demikian. Untuk Prabowo, untuk calon presiden. Kami siap mendukung saudara. Kami siap untuk mendukung Prabowo. Untuk jadi presiden dan sudah jadi jangan lupa ke bawah. Khususnya pasar tradisional. Yang diharapkan oleh pemerintah. Supaya persaingan itu adil. Jangan hanya membela retail dan retail terus. Pasar tradisional itu majukan dan majukan. Dan demikian pesan dari perdagangan pasar seluruh Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih.